Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Amoy dan aku Manda dari Presenter Mugaru. Nah, kali ini guys kita lagi dikasih tugas sama Pak Nur untuk TVO PTS hari pertama. Ikuti terus ya! PTS, hari ini adalah hari yang spesial guys, karena hari pertama pelaksanaan penilaian tengah semester atau PTS Ganjil 2022-2023 di SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Kalian bisa lihat para siswa antusias mengikuti ujian ini. Para siswa mengerjakan soal menggunakan gadget maupun laptop. Suasana di kelas pun sangat nyaman guys, bersih, rapi, dan sejuk. PTS ini dimulai pukul 7.45 setelah apel pagi. PTS merupakan sikatan dari penilaian tengah semester. Adapun fungsi dari PTS ini adalah sebagai bentuk penilaian kinerja dan belajar siswa selama setengah semester. Dalam kegiatannya, materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester mengenai kompetensi dasar. Selain itu, PTS sendiri memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Tujuan dari penilaian tengah semester ini meliputi, yang pertama, mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama setengah semester. Yang kedua, mengukur apakah materi pelajaran yang dari para guru pada setiap mata pelajaran selama setengah semester melalui kegiatan belajar mengajar atau KBM sudah mampu dipahami oleh pelajar. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, sebagai sarana pembangun motivasi belajar untuk pelajar. Sementara itu, fungsi dari penilaian tengah semester yaitu Yang pertama, sebagai mendorong peningkatan mutu belajar. Yang kedua, bentuk evaluasi bagi para guru. Dan yang terakhir, alat pengendali mutu pendidikan secara umum. Oke guys, seru kan PTS-nya? Ya serulah, mugaru. Oke Mada, biar tambah seru, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi yuk. Yuk. Gimana Mada menurut kamu PTS hari pertama? Gampang-gampang sulit ya kak ya. Jadi yang gampang itu pertanyaannya, dan yang sulit itu jawabannya. Ya emang bener sih guys, yang sulit itu memang jawabannya. Apalagi kalau menjawab dia waktu nembak aku, sulit banget gak sih? Ini bahasa apa sih kak? Eh iya iya, sorry-sorry. Kalau aku guys, udah sulit, ditambah lagi perutku ini lapar. Jadi bayangin nasi goreng, rendang, mie ayam. Lalalalalala, tambah mbakrak, tambah mbakrak, tambah mbak sopo ini. Waktu subscribe, tambah mbakrak, tambah mbak sopo. Mending closing, Jumat. Yoi. Oke, sampai jumpa lagi dalam TVO-TVO berikutnya. Aku Amai dan aku Mada dari Presenter Mugaru. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah! Mwah! Sampai jumpa lagi dalam TVO-TVO berikutnya. Sampai jumpa lagi dalam TVO-TVO berikutnya.